Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Tenemic Growth Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama Garah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada Di edisi sharing sharing berita Namanya Peter alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu Video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa beriksa namungan Linknya sudah saya cantukkan Di box deskripsi ya Teman-teman, berikut Saya akan menyajikan peningkasan 5 berita top nasional Yang terjadi di pekan keempat Bulan Februari 2023 Berita pertama adalah Berita tentang hasil sidang fonis Anak buah Ferdi Sambo Teman-teman Arief Rahman Arifin Merupakan satu dari tujuh anggota polisi Terdakwa perintangan penyidikan Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Majelis Hakim jatuhkan lukuman 10 bulan penjara Dalam sidang fonis Kamis 23 Februari 2023 Sementara sidang fonis terdakwa Hendrik Kurniawan Dan Agus Nur Patria Ditunda minggu depan Selain Hendrik Kurniawan Agus Nur Patria Dan Arief Rahman Arifin Kasus ini juga menjera Tiga anggota polisi lainnya Mereka adalah Bayi kuni Wibowo Yang mendapat tuntutan Dua tahun penjara Dan denda 10 juta rupiah Subsider Tiga bulan kurungan Cakput Ranto Yang dituntut Dua tahun penjara Dan denda 10 juta rupiah Subsider Tiga bulan kurungan Serta Irfan Winianto Yang dituntut Satu tahun penjara Dan denda 10 juta rupiah Subsider Tiga bulan kurungan Berita kedua adalah Berita tentang Kasus pengalian Oleh anak pejabat Dirjen Pajak Teman-teman Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Gamanan Mahfud MD Mengatakan Kasus penganiayaan Yang dilakukan oleh Anak pejabat Mario Dandi Satrio Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Harus diproses Secara hukum Dia menegaskan Tidak ada perdamaian Dan maaf Dalam hukum pidana Bahkan kasus tersebut Bukanlah perkara ringan Yang bisa diselesaikan Dengan penerapan Keadilan restoratif Selain itu Mahfud juga berpandangan Kepala bagian umum Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Gaman ke Jakarta Selatan Dua Rafael Alun Trisambodo Selaku ayah Dari pelaku penganiayaan itu Harus diperiksa Berita ketiga adalah Berita tentang Pilot Susi Air Yang disendera Teman-teman Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Fakri Menyebut Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Pimpinan Egyanus Kogoya Meminta Senjata api Dan amunisi Untuk dibarter Dengan pilot Susi Air Yang disendera Hal tersebut Disampaikan Matius Di Timika Papua Soal permintaan itu Matius menegaskan Tidak akan dipenuhi Karena berbahaya Dan dapat Mengganggu keamanan Serta menimbulkan Korban jiwa Hingga saat ini Upaya pembebasan Philip Materns Terus dilakukan Dengan mendepankan Negosiasi Guna menghindari Jatuhnya korban Berita keempat adalah Berita tentang Daftar 5 persoalan Distribusi Minyak Kita Teman-teman Minyak kita Merupakan salah satu Jenis minyak goreng Basutan pemerintah Dirilis tahun 2022 lalu Salah satu Tujuan minyak kita Adalah menjaga Pasokan minyak goreng Di tanah air Tetap stabil Namun faktanya Belakangan ini Menjelang Ramadan Kemberadaan minyak kita Justru mengalami Sejumlah persoalan Berikut setidaknya 5 persoalan krusial Dari proses Distribusi Minyak kita Satu Distribusi turun Sejak Desember 2022 Dua Minyak kita Langkah karena Perilaku masyarakat Bergeser dari yang Berawal Membeli minyak goreng Premium Keminyak goreng Kemasan minyak kita Tiga Adanya pelanggaran Bersaingan usaha Seperti penjualan Minyak kita Dalam bentuk Bundling Dengan produk Klain milik Produsen Dan pengemasan minyak goreng curah Menjadi minyak kita Keempat Penimunan ratusan ton Minyak kita Dan kelima Dalam modus Minyak kita Dikemas ulang Berita terakhir Dari berita Tentang hasil BRI Liga 1 Pekan ke-26 Teman-teman Jadwal versi Bandung FS RMFC Hadir pada Pekan ke-26 BRI Liga 1 Di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor Kamis 23 Februari 2023 Liga ini Menangi Persib Dengan skor 1-0 Keunggulan Maung Bandung Dipastikan oleh Goal Marks Klok Pada menit Ke-66 Kemenangan atas Arema Jadi yang ke-16 Yang diraih Persib Di musim ini Mereka kembali Naik ke posisi Kedua Klasemen Menggeser lagi Persija Jakarta Yang sehari sebelumnya Sempat naik Persib Mengemas nilai 5-1 Unggul 2 angka Dari Persija Nah teman-teman Sampai disini dulu Pembahasan secara singkat Dan sederhana Tentang 5 berita Top Nasional Di edisi Becker Alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman Yang mau sharing Pengetahuan atau berkomentar Setelah nisu ini Boleh langsung tulis Di kolom yang tersedia Jangan lupa Untuk tetap Discliver on Pelajari dengan betul Sebelum terjun Ke hal-hal Yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman Jangan lupa dukung Terus buku-buku Buku antologi saya Sudah bisa dipesan loh Bagi yang berminat Beli buku Atau ingin belajar Menjadi seorang penulis buku Bisa tulis pesan Di kolom komentar Atau DM saya Di Instagram Yadona Marienda Jangan lupa Follow akun saya juga Di tiptip TV Dan book saya Di zonadona.com Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton